Beginilah kondisi pengiriman logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi ke desa Air Liki dan desa Air Liki Baru, Kejamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin melalui jalur sungai menggunakan perahu. Logistik surat suara dan bilik TPS dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah terkena hujan maupun air sungai. Selain itu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat perjalanan di sungai. Sedangkan untuk keselamatan, petugas menggunakan pelampung. Medan sungai cukup ekstrim ditambah kondisi sungai cukup deras. Sungai ini satu-satunya akses untuk pengiriman logistik. Untuk sampai ke desa Air Liki ini membutuhkan waktu 4 jam perjalanan menggunakan perahu. Setelah sampai di Dermaga, dilanjutkan menggunakan sepeda motor dengan jarak tempur 12 km. Logistik surat suara, tinta dan bilik suara ini untuk 5 TPS di dua desa di Kecamatan Tabir Barat. Untuk kesiapannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPU dan PPK bahwa akan dilaksanakan besok hari, yaitu hari Senin, untuk melaksanakan kegiatan pergeseran baik logistik maupun petugas yang akan melaksanakan pengamanan di wilayah desa Air Liki. Sungai ini medannya sangat ekstrim ya, kendaraan perahu Ketek ini adalah satu-satunya kendaraan menuju desa Air Liki. Kalau ini cuacanya sekarang lumayan mendukung ya, agak bagus kalau pas cuaca ekstrim bisa-bisa ini medannya lebih berat lagi. Dalam membawa logistik ini, tim gabungan polisi, TNI, dan PPK harus berhati-hati agar tidak rusak, sehingga bisa dipergunakan saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020. Cuma di Kompas TV Jambi